Nah, kita ketemu lagi nih sama Mas Edy. Kemarin-kemarin kita udah dengar, udah lihat cerita tentang pengalaman di Raja Ampat. Atau dulu pernah cerita tentang Raja Ampat. Nah, sekarang dengan begitu banyak pengalamannya dan sekarang menjadi PhD student, kandidat PhD di New Zealand ya Mas? Ya, University of Auckland. Di Auckland, itu tidak lepas dari perjalanan karir yang begitu panjang, yang pastinya dimulai dari, ya mungkin biggest part-nya itu bagian dari proses di Indonesia. Di kampus, seperti itu. Nah, sekarang kita mau dengerin dari cerita Mas Edy, kira-kira gimana sih dia, Mas Edy ini sampai dalam posisi sekarang, dan kira-kira apa yang perlu disiapkan oleh newbie ya, oleh mahasiswa atau yang baru lulus untuk menjadi orang-orang yang bergerak di bidang marine biologi. Nah, ini udah ada Mas Edy-nya nih. Oke Mas Edy, kira-kira apa nih yang bisa di-share nih buat kita-kita nih? Oke, terima kasih banyak Bang. Atas undangannya untuk podcast ini, kita bisa sore-sore, bisa chatting seperti ini, itu sangat bagus. Apalagi kalau ini bisa menginspirasi bagi teman-teman muda, yang masih mencari jati diri, sepertinya. Ya, kalau saya bilang, kalau dulu-dulu kemarin kita sudah diskusi tentang Raja Ampat gitu ya, dan saya cerita sedikit, kalau itu memang istimewa gitu, dalam karir saja itu juga istimewa, dalam karir konservasi kalau saya bilang ya. Jadi, saya mulai berada di air gitu, berada di air di dunia penyelaman dari tahun 2005 awal. Sebenarnya saya mulai dari nol. Saya mulai dari nol. Saya mulanya dari Fisheries Diving Club dulu kan. Saya pastinya gabung ke... Tapi, ngomong-ngomong, udah bisa berenang kan waktu itu atau gimana nih? Nah, ini baru mau cerita nih Bang. Nah, jadi pertama kan, jadi saya dari satu kampung di kota kecil di Boyelali, di dekat Gunung Merapi, di Jawa Tengah. Banyak anak-anak di kampung yang nggak bisa berenang pastinya. Saya yakin banyak yang, anak-anak Indonesia nggak bisa berenang sebenarnya. Termasuk saya gitu. Jadi, bisa berenang itu ya, pas gabung FDC sebenarnya. Jadi, jadi bener-bener dari nol. Waktu itu masih gabung di, apa, GPK lah. Gerakan pinggir kolam. Wah, ini nggak lama nggak denger GPK nih. Iya. Jadi, itu bener-bener apa ya, misalnya perjuangan dari nol gitu ya. Waktu itu yang gabung FDC masih di, apa, minggu ketiga dari LKK ya sebenarnya. Waktu itu beberapa dari kita dapat ancaman gitu. Kalau minggu depan nggak bisa berenang, lu harus out, lu harus keluar pokoknya. Udah, di ancam gitu. Hadis-hadis. Waktu itu, Aji. Waktu itu Aji 38. Wah, ini kayaknya Mas Aji perlu kita colek-colek juga nih, biar bisa berbagi. Iya. Apa, justru pecutan itu yang membuat, apa ya, membuat, jadi semangat gitu. Waduh, kalau nggak bisa, nggak bisa berenang, bakal dikeluarin ini gitu kan. Akhirnya yaudah, dalam senung gitu, belajar berenang, berenang, dan akhirnya, Alhamdulillah, lolos, nggak jadi dikeluarin. Wah, mantap. Jadi, bener-bener apa ya, apa yang, saya merasa, apa yang, perjalanan karir saya dari nol itu, bener-bener, kalau bisa dibilang, terbayarkan sih sekarang. Dari mulai nggak bisa berenang, sampai, akhirnya, bisa menyelam, dan itu bagian penting dari perjalanan karir saya. Di FDC tentunya. dan saya sangat berterima kasih kepada mentor-mentor FDC, para pendiri FDC. Tentunya, apa, jasa itu akan terus bermanfaat gitu kan. Dari FDC, dan di kampus, dulu aktif, ya, aktif di FDC, kemudian, setelah lulus, langsung... sempat jadi ketua FDC juga kan? Sempat jadi ketua FDC waktu itu. Jadi, ya, sempat jadi ketua FDC, terus aktif di, lebih fokus di FDC, karena, kalau di FDC, kayaknya udah nggak bisa kemana-mana lagi tuh. Jadi, setelah di FDC, main ke Terangi, bergabung ke Terangi, selama kurang lebih 3-4 tahun, saya mengaplikasikan atau mengimplementasikan apa yang saya pelajari di FDC, jadi pendata ikan karang, sekaligus di situ saya belajar sebenarnya. Saya belajar tentang bagaimana dunia konservasi yang sebenarnya. Jadi, tentang pengelolaan ekosistem di laut, ekosistem pesisir, dan sebagainya, tentang bagaimana mencari sumber pendanaan untuk menjalankan organisasi, dan semua, semua saya pelajari di situ, mulai dari membuat work plan, dan sebagainya. Dan, saya di situ sangat berterima kasih kepada kepada alumni FDC, alumni ITK di situ, yang ada di Terangi. ada Bang Toto, Bang Idris, dan tentunya Mbak Estra ya. Mbak Estra ini salah satu mentor terbaik saya, kalau saya bilang, yang sangat penting untuk pembentukan karir saya di awal-awal. Kemudian, di Terangi, saya gabung ke Konservasi Internasional, waktu itu di Kaimana. di Kaimana. Kemudian, setelah di Kaimana, ditugaskan di Raja Ampat. Nah, di situ sebenarnya jadi titik balik sebenarnya Bang, waktu itu. Waktu itu, gabung ke CI itu ada, istilahnya, ada pilihan. Apakah saya mau ngambil biasiswa Fulbright, atau gabung ke CI. Waduh, keren banget. Ambil master di Amerika. Amerika ya. Tapi, akhirnya, setelah mikir-mikir, kayaknya, yaudah, akhirnya milih CI. Akhirnya milih CI. Karena, waktu itu saya mikir gini Bang, dua tahun di CI, atau dua tahun, misalkan kita, saya ngambil dua tahun ya, misalkan target saya dua tahun atau tiga tahun. Dua tahun sekolah, sama dua tahun di CI. Dan imbang, manfaat yang paling besar di mana. Saya mikir di CI ini, manfaatnya sangat besar, karena, ini organisasi internasional, jaringannya kuat, di mana-mana, dan dia scientific base, jadi, dan banyak bekerja dengan, penelitian politik internasional, kayak, Jerry Allen, dan sebagainya. Jadi, berarti pas di CI itu udah, apa, bergaul dengan, apa ya, tokoh-tokoh, apa, tokoh-tokoh sains, di, apa yang terbaik, di bidangnya ya berarti ya. Ini kesempatan langka juga ya. Betul, betul. Bisa dibilang seperti itu. Jadi, itu sebenarnya gabung, saya jadi titik balik sebenarnya. Jadi, ada beberapa hal. memperkuat jaringan internasional, ketemu dengan, berinteraksi, atau kerja langsung dengan, pelinti-pelinti internasional, yang berkemuka gitu. yang kita selama ini di FDC, punya apa, pakai buku ini nih, dari Jerry Allen gitu. Dan sekarang, ketemu langsung orangnya, apa, nggak bangga gitu kan. Dan, apa, orangnya sangat humble gitu kan. Jadi, wah ini sesuatu yang hebat sekali gitu kan. Terus, di situ, saya juga nemu ini ya Bang, apa, istilahnya, bisa dibilang, kalau dalam karir, nemu jati diri nih sebenarnya. dari tadinya, apa, bergerak di bidang survey, atau monitoring, ikan karang, berpindah ke marine mega fauna. seperti, terutama, elasmobrang, hiu paus, dan parimanta gitu. Jadi, di akhir-akhir, tahun 2014, 2013-2014, BCI, saya mulai fokus ke, ke, elasmobrang, jadi hiu paus, dan parimanta. Nah, sejak dari situ, saya fokus ke, parimanta, dan, masih mengerjakan, beberapa proyek, hiu paus juga, di, bentang laut, keparah burung, atau di Papua. Begitu. Nah, di, selah-selah itu, tentunya, saya juga, apa ya, istilahnya, sempat sekolah juga, di, University of Tasmania, di Australia, untuk mengambil master, dan fokus di, penelitian parimanta, dengan akustik tagging. Oh, pakai akustik tagging juga ya? Berarti, di, taruh di, mantanya ya? Ya, ada, ditaruh di mantanya ya, nanti ada, apa, ada video sedikit, yang, bisa aku lihatkan, gimana cara masangnya, dan seperti apa, gitu kan? Nah, ini yang menarik nih. Nah, gitu. Jadi, setelah, perjalanan di Tasmania, akhirnya, berafiliasi dengan Manta Trust, organisasi, konservasi manta, dari Inggris, dan, saat ini, sampai saat ini, masih berafiliasi dengan Manta Trust juga, dan sekarang, afiliasi utama saya, di, University of Auckland, dan, saya saat ini melakukan, apa, sedang, menjalani studi doktoral, untuk pari Manta juga di Raja Ampat. Jadi, saya berusaha untuk selalu konsisten, selalu konsisten, di bidang yang saya tekuni, gitu kan? Ya, seperti itu sih. Perjalanan panjang ya? Panjang, cukup panjang juga, Pak. yang terutama yang, kayaknya, setelah ketemu jati diri itu, apa, pas ketemu jati diri itu, apa ya, inspirasinya itu, ngobrol sama orang, atau, berasal dari perenungan, atau, gimana tuh? Nah, sebenarnya, iya sih, Bang, ya, ngobrol-ngobrol sama orang, merenung, Indonesia tuh punya sumber daya alam, yang, banyak sekali ya, gitu ya, yang, mungkin di podcast sebelumnya, saya bilang, ada, ada banyak merenungan fauna yang, wild shark, ada mata, ada dugong, yang, saya pikir dulunya itu di luar negeri, ternyata ada di sini, di Indonesia, gitu kan? Iya, karena kan, kita literaturnya dari luar negeri, betul, betul. Karena ini kita belum ada, itu. Benar, dan, di situ, di situ, apa, saya lihat, banyak peneliti dari luar negeri, yang, mempelajari itu, terus, di mana peneliti Indonesia, kita yang punya, tapi, kita cuma jadi penonton, dari situ, saya berusaha, ini, apa, istilahnya, wah ini, saya harus tampil ke depan ini, gitu kan? Nah, ini, semangat yang paling keren ini, ada, NKRI ya, NKRI, dan memang, ya, kita, secara kapasitas kan, kita, mampu juga sebenarnya, gitu kan, Ed, cuma masalah apa, kesempatan, dan, ya kesempatan sih, kalau menurut saya, gitu, dan kesempatan juga, dari pengalaman Edi, apa ya, kan kesempatan itu harus, direbut gitu, sebenarnya, merebutnya dengan, mencari koneksi, dan lain-lain, gitu. Betul banget Bang, jadi, kesempatan itu terbuka, pintu itu ada, jadi, tergantung kita, mau buka pintu itu, atau kita cuma liatin doang, gitu kan? Gitu, istilah simpelnya. Ya, jadi, dari situ, saya mau tampil ke depan, membuktikan bahwa, orang Indonesia itu bisa, gitu, bisa, ber, apa, berkancah di dunia internasional juga, berkancah di, dunia saintifik, yang, kebanyakan itu kita, lihat dari, peneliti pelini asing, yang bermain di situ. Ya, bukan berarti, bukan berarti, apa ya, istilahnya, kita tidak mau bekerja sama dengan peliti asing, tentunya, kita harus berkolaborasi, gitu, kita belajar, sharing, dan sebagainya. Betul. Jadi, kolaborasi ini kan, mempercepat, apa, proses. Betul Bang. Percepat, apa, jalannya penelitian, dan lain-lain, gitu. Ya, kalau tanpa kolaborasi, bisa, tapi, lebih lambat sebenarnya, gitu. Betul. Dan saya sendiri menganggap, apa, saya ini, apa, istilahnya, orang yang, terus belajar, gitu ya. Jadi, nggak pernah, nggak pernah, mau berhenti belajar, gitu. Dan, kepada siapapun, saya harus terus belajar, gitu. Jadi, itu yang membuat saya, oke, saya harus berkolaborasi, belajar dengan orang lain, yang punya kemampuan lebih, Jadi, setelah saya bisa, saya bisa, nanti bisa share ke orang lain juga, gitu. Jadi, ya, di situ semangat saya, sebenarnya gitu kan. Ya. Nah, saat ini, saya, seperti yang saya bilang tadi, lagi menjalankan studi doktoral di University of Auckland, tentang movement ecology dari Parimanta di Raja Ampat, gitu. Jadi, lebih banyak bermain tentang spasial movementnya, gitu. Dan ada beberapa pendekatan yang digunakan. Jadi, penggunaan acoustic tagging, penggunaan satelit tagging juga, kita pasang GPS di, di badannya Manta, gitu kan. Jadi, kalau kita lihat di gambar itu, di sebelah kanan atas, itu cara masangnya, gitu kan. Kita pakai spear, terus kita pasang di situ. Yang ini ya, tagging ya? Iya, acoustic tagging. Apa itu buat satelit, atau apa? Akustik. Itu masangnya untuk yang, untuk yang sama-sama sih. Untuk satelit tagging, sama acoustic tagging, dia masangnya sama-sama. Metodenya sama. Jadi kayak, oh pakai spear ya? Iya. Pakai spear bang. Oke. Nah selain pakai satelit tagging, sekarang selama setahun kebelakang ini, saya juga pakai drone ya, gitu ya. Karena ini sebenarnya, satu hal yang cukup revolusioner, gitu. di awal-awal pakai drone itu, sebenarnya lebih banyak untuk mencari, oh ini mantanya di mana sih, gitu kan. Karena dulu, kita survei mata itu pasti, apa, ngelihat, cari mata dari atas speedboat, mengandalkan mata, gitu. Nah kita nggak tahu nih. Itu nggak tahu pasti apa nggak. Ngitungnya juga, bener bang, bener bang. Begitulah, panas-panasan, gitu ya. Challenge-nya banyak banget, gitu ya. Bener. Bener. Jadi, apa, sekarang, justru, penggunaan drone itu lebih banyak, gitu. Nggak cuma, untuk mencari di mana drone, tapi bisa menghitung berapa jumlahnya juga, tapi juga lebih jauh, mengukur sebenarnya. Manta ini berapa sih, berapa panjang, berapa besarnya, gitu. Karena selama ini kita cuma estimasi, wah, kayaknya ini, 3 meter nih, kayaknya 4 meter, dan itu, apa, seringnya, seringnya sih, apa, jadi overestimate, gitu kan. Iya, betul. Jadi lewat drone ini, dia, sudah bisa di, ini ya, apa, dihitung panjangnya, ya. Apalagi Manta kan, dia jelas, dia, lebar gitu kan, ya. Bener, bener. Nah, itu kalau, kita lihat di sebelah gambar kiri, itu kan, apa, ada beberapa segmen yang, apa, yang kita bagi, kalau dalam pengukuran Manta, ya. Itu, itu yang coba, sedang aku pelajari, gitu. Sebenarnya, berapa sih, gitu. Kita pengen tahu, ukuran berapa, Manta itu sudah, jadi dewasa, gitu. atau, kapan dia siap berreproduksi, gitu. Dan, penggunaan drone untuk mengukur Manta ini, belum, belum pernah dilakukan di tempat lain. Jadi, insya Allah, ini akan jadi studi pertama, untuk penggunaan drone mengukur Manta. Wah, keren, keren. Kayaknya, ya tadi lah, nature-nature lah, akan masuk. Kalau enggak, kayak apa, pines lah, pines, gitu kan. Iya, bener. Mudah-mudahan doanya, Bang. Iya. Harus, harus ada. Karena kan, ya ini kan cerita tentang Indonesia, gitu ya, dan, barangnya ada di Indonesia. Jadi, ya semangat, NKRI harus, tetap ada tuh. Bener, bener. Bener, Bang. Dan yang penting kan, kita yang melakukan, kan. Iya, kita yang melakukan. Nah, kalau ini, dulu kan, kita enggak bisa melihat ini, kalau dari atas kapal doang, kan. Betul. Jadi, sekarang kita bisa melihat, oh, kalau Manta kayak gini, dia lagi makan, lagi barrel roll, dan kita melihat di sini, kalau diperhatikan, ada bagian perutnya yang warna putih itu. Oh, iya, iya, iya. Itu sebenarnya berbeda-beda, antar individu itu, kan. Berarti ini bisa lihat individunya, ya? Berbeda. Dan itu kita bisa guna. Bisa, bisa. Nah, justru itu yang kita pakai sekarang. Nah, coba. Berapa kali roll, gitu ya? Beda-beda semua, kan. Oh, iya, betul. Oh, iya, ya. Nah, kalau kita lihat, pola-pola total ini kan beda-beda, nih, sebenarnya. Dan, dia sebenarnya nggak akan berubah sejak lahir sampai dia mati, nggak akan berubah. Jadi, ini seperti fingerprint kita, gitu. Jadi, nggak akan. Jadi, ini kita bisa gunakan sebagai kunci identifikasi. Oh, kalau kita foto, misalkan di tahun 2010, misalkan, ketemu ini. Terus, tahun 2020, ketemu lagi. Wah, nah, ini ternyata Manta yang sama, ini. Kita lihat apakah dia ada perubahan fisik, atau seperti apa, tambah besar, gitu ya. Tambah besar, dan sebagainya. Nah, ini yang menarik, dan dari sini sebenarnya kita bisa mengestimasi populasinya, sebenarnya. Ada berapa sih Manta di Raja Ampat, gitu kan. Jadi, saat ini di chapter pertama di BFC saya, sedang mendalami itu. Jadi, ada berapa banyak sih pari Manta di Raja Ampat, gitu. Dari sini kayaknya bisa kelihatan juga dia lagi mengandung baby apa enggak, gitu ya, kayaknya. Betul, bisa. Bisa. Bisa kelihatan. Kalau emang apa, hamil itu perutnya gede banget. Bagian atas bawahnya pun akan apa itu. Dari drone kelihatan nggak? Dari drone, ada ada cirinya kalau dia pernah dihamili. Jadi, apa di dunia elas nubrang, kayak hiju gitu kan. Hiju itu kalau kawin, dia selalu menggigit di bagian sirip sebelah kiri. Jadi, si jantan ini sebelum beraksi, dia apa, menggigit bagian sirip kiri dari betina, gitu kan. untuk mempertahankan posisi. Nah, di manta juga, juga begitu, gitu. Manta sendiri juga begitu. Dia selalu manta jantan menggigit layap kiri manta betina. Dan itu membekas, gitu kan. Membekas. Jadi, itu yang jadi kita gunakan. Oh, ini manta dewasa, ini sudah hamil, dan sebagainya. Berarti kalau beberapa kali kawin, dia bekasnya banyak? Bisa nambah, bisa ini juga. Kadang hilang juga, Bang. Jadi, oh, kita tahu beberapa tahun dia hilang, terus kita foto lagi, ternyata, oh, ada lagi nih. Berarti pernah, nih. Dua kali kawin, oh iya. Bisa live history tadi, ya live history, ya. Satu individu, berapa kali kawin. Benar. Bisa juga nanti ini, Ed. Apa? Fingerprint yang ngawinin tuh. Gigitan ini sama apa enggak, gitu. Wah, kalau itu beda-beda. Kayaknya tergantung berapa keras, action-nya. Insya Allah, papernya akan publish tahun ini. Mantap. Populasi tidak jampat. Nah, kalau penelitian ini sendiri, ini, ya, tadi kan, ini kerjasama, apa, ya, dengan kerjasama dengan siapa aja, dan gampang enggak sih? Atau seberapa susah sih mengajak orang, ya, misalnya, lembaga internasional, meyakinkan mereka untuk kerjasama sama kita tuh, gimana sih caranya? Ya, apa, pertama, proyek ini kolaborasi dari banyak sekali pihak, ya, jadi, mulai dari government tentunya sampai ke pihak personal, jadi orang, jadi, sampai ke swasta juga, gitu kan, terutama seperti kalau di Raja Ampat, kita punya resort-resort juga, yang itu kita kerjasama, mereka kontribusi foto dari tamu-tamu mereka, gitu kan. Terutama, gini, kalau mau kerjasama, tentunya kan harus ada interest yang sama, ya, ada kesamaan, kita punya, apa ya, punya, dapat manfaat, gitu kan. Bagusnya adalah, parimanta ini, dia punya manfaat yang besar, gitu kan, secara ekonomi, semua orang pasti melihat ekonomi, dan parimanta sebagai satu umbrella spesies yang dia memberi manfaat ekonomi secara besar, jadi sebenarnya akan dalam selama ini relatif cukup mudah untuk mengajak berkolaborasi dan mendapatkan apa, bantuan funding dalam menjalankan penelitian ini, gitu. Ya, tentunya ada banyak tantangan, ya, Bang. Kayak, susah juga sebenarnya untuk memanfaatkan citizen science, gitu. Jadi orang, jadi itu yang sebenarnya kita mau kembangkan, gitu, kita mau dorong supaya penyelam ini dia mau mengkondribuskan fotonya, gitu. Tapi, itu sebenarnya sekarang juga mencoba, nih, kayak Edi, citizen science, udah banyak, dan, apa ya, memang penting juga, fotografer itu, itu sumber data, sebenarnya. Iya, benar, benar, sumber data, makanya harus dimanfaatkan, betul-betul. Jadi, kalau pengalaman ku sendiri, misalnya, ya itu, sekarang sama, kita perlitian satu spesies aja, tapi, di berbagai tempat, gitu, di berbagai habitat, jadi, nggak, tadi ya, capek juga kita ngapalin semua ikan, ngapalin semua karang, gitu kan, ya kita, di satu-satu aja. Benar, Bang. Ini site yang keren juga, tapi, apa ya, di awalnya, memang kita perlu pelajari semua, karena kan kita, ya belum tahu ya, apa yang, yang akan datang ke kita, gitu kan. Betul, betul banget. Jadi, maksud saya itu, nggak, kan ada juga pengalaman teman-teman, eh, lo mau penelitian, misalnya kan, kalau kita di FDC tuh, misalnya dia orang, ikan, tapi, mau penelitian karang nggak, ini ada dananya, oh nggak, nggak, kita cuma belajar ikan, kan ada juga yang kayak gitu, gimana ya? Ada. Itu, apa sih, yang kayak gitu, gimana sih menurut Eddie? Iya, Bang, itu, itu pencarian, pencarian minat ya, sebenarnya, itu, itu, apa, tricky sebenarnya, campuran antara, keberuntungan, antara kerja keras juga, jadi, jadi, kalau pengalaman saya sih, lebih ke, kerja keras juga ya, sebenarnya, kita mau, kita bener-bener mau, tahu passion kita, dimana sih gitu, selama kurang lebih, 10 tahun ya, 10 tahun, atau 8 tahun, bergerak di bidang survey, atau monitoring ikan, saya merasa stuck di situ, gitu kan, sepertinya, apa, ada sesuatu yang saya harus, apa, saya harus keluar dari zona ini, terus saya mencari sesuatu yang itu, saya bisa, berkembang pesat gitu, gitu sih, jadi, saya, cari sesuatu yang, membuat saya, wah, ini nih, bener nih, ini bener, jadi nis saya, jadi lahan saya, untuk bisa, maju ke depan secara cepat, tentunya, di situ ada banyak hal ya, kita, diskusi dengan para ahli, diskusi dengan orang-orang, yang ahli di bidangnya, mencari peluang, apakah ada kesempatan untuk, belajar, untuk bergabung di, riset ini, atau, berkolaborasi, jadi, lebih banyak dari keaktifan kita juga sih, Bang, sebenarnya, tentunya. berarti kita, ya, perlu usaha juga, mencari passion. Perlu usaha, iya, mencari passion, iya, mencari passion, dan mencari kesempatan, sebenarnya, mencari kesempatan, karena, kadang kesempatan itu, nggak, nggak datang dengan sendirinya, tapi kalau, kita berusaha, misalnya, mencari-cari-cari-cari, kadang-kadang itu, kesempatan yang, istilahnya, rezeki di siang bolong, itu datang sendiri, Bang, tapi itu, saya yakin sih itu, karena, karena kita usaha keras di situ. Betul. Ya, saya kalau lihat, Edi kan, rajin juga tuh, cari-cari summer course, cari-cari, apa, kegiatan-kegiatan, apa, yang, apa, yang bisa meningkatkan kapasitas diri, kan. Betul. Cerita tuh, Edi tuh, tentang kegiatan diri. Iya, itu termasuk yang, apa ya, jadi selama, 10 tahun ini, banyak sekali saya, ikut summer course di beberapa tempat, di beberapa negara, seperti, atau, sempat di Jerman juga, terus sempat magang di, Zoological Society of London juga, selama satu bulan, terus, sempat belajar juga di, Duke University, di North Carolina, waktu itu saya belajar tentang, drone for conservation, jadi, penggunaan drone, nah, jadi, belajar drone langsung dari ahlinya di sana, karena, mereka bikin drone juga, terus mereka, memodifikasi drone, terus penggunaannya untuk apa aja, jadi, banyak hal yang, di situ saya pelajari juga, saya juga sempat belajar ke, Smithsonian Institute, di Washington DC juga, jadi, itu sebenarnya, apa ya, jadi pemicu saya gitu, untuk terus belajar, seperti yang di podcast sebelumnya, saya bilang, saya, saya, saya itu orang yang pembelajar, jadi, saya mengatakan itu, karena, saya nggak mau berhenti, belajar gitu, jadi, kalau kita, merasa berpuas, jadi oke, saya udah pintar gitu, udah, nggak perlu belajar lagi, oh, sudah selesai itu gitu, padahal, banyak orang di luar sana, yang, pintar-pintar, kita butuh ilmunya, dan sebagainya sih, ya, emang, itu ya rajin sih, rajin cari, cari, itu kan saya bilang tadi, kesempatan itu kan, harus direbut sebenarnya, gitu, jadi, nggak datang sendiri, gitu kan, sebenarnya kan, ya mungkin, persiapan, dari proses-proses sebelumnya, kan, misalnya kan, ya mungkin juga, nah, itu kan, ketika dapet summer course, training, atau apa kan, itu, kita, ada portfolio juga, kan, yang ditunjukkan, gitu, jadi kan, portfolio-portfolio itu, ya, lebih cepat disiapkan, lebih bagus, kan, seperti itu, betul, jadi, apa, penting ya, untuk punya CV yang bagus, kalau, pengalaman, gitu kan, jadi, dari satu summer course, atau dari satu travel grant, yang kita dapat, kita contohkan di CV, nah, itu akan memperkuat, untuk, atau memperbesar peluang, mendapatkan travel grant yang selanjutnya, atau summer course selanjutnya, nah, kalau kita mengikuti itu lagi, kita taruh di CV lagi, itu akan jauh lebih kuat lagi, jadi, sebenarnya, itu yang kita, kita, apa, perkuat ya, tapi, di sini, apa ya, itu, itu strategi sebenarnya, kan, tapi yang penting tentunya, bukan memperkuat CV, tapi memperkuat, kapasitas kita, kapasitas kita, sebetul, kapasitas kita, gitu sih, sebenarnya, nah, tadi kan, mau cerita itu ya, Bang, gimana cara taggingnya, ini seru nih, nah, itu, memang, cukup menyakitkan sebenarnya, kalau, sebenarnya gak tega juga ya, kita, kita nusuk manta dari belakang, dan dia langsung kabur, gitu biasanya, oh, oke, kaget lah ya, kaget, itu sebenarnya, lebih ke, apa, kaget sih, karena, kita sering lihat, manta ini balik lagi kan, balik lagi, atau, ngecek kita, oke, udah gak ada apa-apa, terus kita sering lihat juga, dia datang lagi, di satu tempat, atau di tempat lain, dalam keadaan yang sehat, kayaknya gak ada apa-apa, gitu, oke, jadi, selama ini kita aman sih, untuk melakukan ini, aman, nah, dan, apa, ini, contohnya sih, Bang, kalau kita, pakai, pakai, apa, satelitek itu, kita bisa dapat informasi apa, jadi, ini, sesuatu yang funnya sih, kita bisa, bisa bikin animasi, dia bergerak di mana, kalau ini di, di Komodo, para manta ini, bergerak, dari satu tempat, ke tempat lain, berdasarkan GPS, manta ini kan, lebih gampang ya, karena dia di atas ya, sering di atas ya, jadi ketahuan ya, bener, 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 kan, kalau hiu paus kan, dia, jarang naik ke atas juga ya, dia lebih cenderung di bawah ya, iya, iya, jadi ada, ada pilihannya juga sih, ada pilihan, tag, jenis tag yang kita mau pakai kan, dan itu disesuaikan sama, perilaku atau behavior si, hewan, yang kita mau pelajari, berarti ini harus belajar lagi ya, skrip, apa, skrip programnya, gitu-gitu ya, untuk membuat animasi kayak gini gitu, iya, iya, itu cukup sulit juga sih, cukup sulit, tapi, ya disitu, tantangannya disitu, kalau tidak bisa, itu siapa yang mau kerjakan gitu kan, gak bakal jadi yang kayak gini kan, bener, dan, keren banget, source-nya banyak banget dong sekarang di internet, jadi, kita, kesulitan cari apa, tinggal google aja, disitu, insya Allah ada banyak jawabannya, gitu. Kalau, informasi pergerakannya ini, ada gak, di, data, data-data, yang umum gitu? Yang, belum sih, selama ini, kalau, kita sebenarnya, bisa pantau dari website, yang itu, dikelola oleh, yang, yang apa, istilahnya, manufacturer dari, si tech, si tech-nya, kita bisa pantau, nah, tapi untuk umum, kita belum bisa, karena ini kan, terkait dengan data ya, data ya, betul, dan ini cukup, cukup, cukup mahal juga gitu, pengadaannya ya, penggunaan satelitnya, yang mahal kayaknya, tech-nya sih, karena satelit, kita gak punya soalnya, nah, ini kalau kita kan, bisa bikin satu, bagus ya, iya, iya, betul, sebenarnya kan bisa, ya, kalau buat daerah-daerah kayak, Raja Ampat, yang gitu-gitu kan, bisa, karena udah ada, sinyal internet kan, pakai itu aja sebenarnya, ini salah satu aplikasinya, kalau kita, kalau dalam konservasinya, kita bisa melihat, sebenarnya dia, home range-nya dimana, terus dia, di musim-musim tertentu, dia menghabiskan banyak waktu dimana, jadi apakah kita bisa, melindungi, si Parimanta ini, di satu, secara spasial, dan secara temporal juga gitu, betul, jadi menarik sekali, benar sekali, dan ya memang artinya, ya orang marine biologis juga sekarang, harus belajar coding-coding kan, iya lah, jadi, banyak, banyak harus dipelajari, betul, memang tantangan nih, kalau di kampus, ya kita juga, kayak di ITK sendiri, nanti om abok tuh mahasiswa, semua mata kuliah ada codingnya kan sekarang, programming kan, itu dia, ya mau gak mau ya, kan data-data apapun sekarang, skripnya kan sebenarnya tinggal, apa ya, sekarang udah banyak ya, yang sharing kan skrip-skrip, untuk ngolah data dan lain-lain, gitu. Benar bang, dan memang, apa, kita, sendiri kan harus maju sih bang, kalau enggak kita kan ketinggalan banget, kita dalam, dalam artian, mahasiswa Indonesia ya, jadi, mahasiswa Indonesia harus, harus belajar lebih keras lagi, kita, kita melihat lah, gitu, apa yang dilakukan oleh mahasiswa-mahasiswa di luar, gitu, betul, jadi, bukan berarti, yang di luar negeri, atau, itu selalu jadi, apa, wah, yang buat semua, gitu ya. Enggak semua juga kan. Enggak semua juga, gitu, enggak semua juga, tapi ada sesuatu, ada hal-hal yang kita bisa, ambil positifnya, gitu, ada yang, kita bisa, buat, sebagai pemicu, gitu, pemicu kita, untuk semakin lebih maju, gitu. Gitu sih. Mantap. Berarti ini udah nyampe, apa ya, perlitian, terus, ya udah banyak hal-hal, yang baru ya, yang sudah dilakukan. Terus, apa, ada lagi yang mau di-zir gak? Kayaknya banyak foto-foto nih, teman-teman. Kalau foto sih, udah sih, Udah, ya. Nanti kalau, mungkin, mau berbagi, sedikit, apa ya, resep lah, ya, resep, kita kira. Teman-teman, untuk teman-teman yang, pengen, apa, bergerak di bidang konservasi, gitu. Nah, satu hal yang, apa ya, penting ya, buat, buat saya, gitu ya, selama, dari, sejak di FDC, karakter, kemauan kuat itu sangat penting, gitu ya. Untuk mempelajari hal yang baru, untuk meningkatkan kapasitas diri. Itu, itu ada di dalam diri kita sendiri, Bang. Jadi, bukan di orang lain, gitu. Orang lain, orang lain sih, ya, memantau aja. kalau kita nggak punya ini, 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 ini jadi satu, apa ya, jadi satu, hal yang inti sih, kalau kita mau, kita mau maju, gitu kan. Terus ada, ah, pilaku jujur, dan tatak ramai yang santun. Ini, mau sepinter apa, mau, orang ini se, apa, IPK-nya, atau, IQ-nya tinggi, tapi kalau dia nggak, nggak jujur, nggak punya tatak ramai yang bagus, nah, itu, biasanya akan, terlempar sendiri dari, dari percaturan itu, gitu. Percaturan itu, ya. Dan ini, sebenarnya sesuatu yang, cukup banyak, apa ya, dikesampingkan, atau tidak, banyak yang, menyadari, bahwa, ini satu hal yang, sebenarnya, jadi hal yang utama juga, jadi satu key point, untuk, bagaimana kita, bekerja, di dunia yang nyata, gitu. Iya. Ini, makanya IPB, dia di belakangnya, sekarang kan, ada integrity-nya, tuh. Nah, itu dia. Nah, mungkin, itulah penjabarannya, kata-kata yang lebih cepat, itulah mungkin. Iya. Nah, terus, apa ya, biasakan bekerja tuntas, kalau saya bilang. Jadi, ini, kalau kita, kalau bisa, dijadikan budaya, jadi, kita bekerja, 100%, menyelesaikan sesuatu, 100%, sampai benar-benar selesai, dan itu, itu, sebenarnya akan membangun kita sendiri, gitu. Orang akan melihat, oh, orang ini bekerja dengan, tulus, dengan benar-benar, oke, jadi, orang ini terpercaya, gitu. Jadi, itu sesuatu yang, jadi, model penting juga, untuk, kita membangun hubungan dengan orang, berkolaborasi, gitu. Jadi, orang akan senang, kalau kita kerja tuntas juga, kan, nantiin tentunya, punya pengalaman lebih banyak, itu, kerja dengan orang, kalau saya, bagian nyoba-nyobain orang, Nyubi-nyubi, ya, itu, kita lah, di kampus kan, nyobain, kasih training, cuma ini, benar sekali, Hal-hal seperti ini. Ya, tapi, sebenarnya, yang di bawah ini, ngikutin di atas, sebenarnya, kalau kita punya kemampuan, dan ini, akan, benar-benar juga, yang bisa kita kerjakan. Lanjut, Ed, apalagi ya, tips-nya nih. Terus, nah, ini, cari bidang yang diminati, dan, tekuni terus, ya, itu, itu memang, mungkin, mungkin, apa ya, ini paling susah sebenarnya, jadi, memang harus dari kita sendiri, kita mencari apa yang, mencari sesuatu yang kita, pengen mau itu apa sih, gitu. Saran saya sih, kalau kita nggak, suka terhadap sesuatu, ya tinggalkan, gitu. Jadi, kita nggak perlu menghabiskan, banyak energi, effort, untuk mengerjakan sesuatu yang, itu, belum tentu. Peminat kita, gitu. Jadi, apa, kita maksimalkan energi kita, untuk sesuatu yang kita suka, dan itu tentunya harus, itu terkait dengan beberapa tips. mulai sedini mungkin. Nah, untuk rekan-rekan mahasiswa ini, jangan tunggu sampai lulus, jangan tunggu sampai lulus. Justru, karir teman-teman, di bidang, ya, di kelautan, ya kita bilang, itu bukan setelah lulus, dapat sarjana kelautan, Tapi, dari semester satu itu, itu dimulai, gitu. Jadi, pertarungan di situ, sudah, 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 teng-teng, sudah mulai. Sudah mulai, betul. Sudah mulai, jadi harus, jangan terlena, gitu. Dari, dari sejak kuliah, memikirkan, oh ini mau seperti apa, mau kerja di mana, bukan kerja, tapi berkarya. Berkarya di mana. Berkarya dalam hal apa, gitu. Kita bisa kerja di mana saja. Pas, berdaftar ya. Pas daftar ya. Ini kejauhan kali ya. Pas daftar. Langsung, langsung milih FDC tuh. Langsung milih ITK sama FDC. Nah, ini juga, apa ya, aktif di kegiatan, kampus non-akademis, organisasi, gitu ya. Itu juga sangat penting, untuk membangun karakter kita. Jadi, nggak, nggak cuma, kuliah, mengerjakan tugas, jadi akademis terus, itu justru kita akan terjebak di dalam itu. Nah, yang sangat penting, di dalam, apa, dunia nyata, dunia kerja, setelah lulus adalah sebenarnya, kemampuan kita berorganisasi, kemampuan kita, mengandalkan sesuatu. Nah, ini, ini teman-teman harus aktif juga di bidang, di non-akademis. Nah, saya juga punya saran, di masa-masa libur, di masa-masa, setelah, semester selesai, nah, itu magang. Cari peluang di luar sana, magang di, NGO-NGO konservasi, banyak sekali sebenarnya. Banyak ya. Senior banyak yang bisa dikontak ya. Senior banyak yang bisa dikontak. Justru, saya nunggu-nunggu nih bang, ini mana nih, anak-anak kecilnya, nggak ada yang nonton nih. Padahal, Terakhir Fahri ya. Terakhir Fahri ya, itu bagus banget ya. Bagus banget. itulah yang, apa, sebenarnya, ini jadi modal kita ya, jadi modal kita. Jadi, bisa dibilang, anak-anak magang ini, innocent ya, innocent. Dia kayak spons, belajar apapun, salah itu nggak, itu kesempatan untuk, berbuat salah. Waktu mahasiswa ya. Bener. Jangan nunggu, kalau udah lulus kan, ya, ya, berat juga gitu ya. Iya, bener. Ya, ada inilah, kita boleh juga mudik lah, untuk liburan, pengen ketemu keluarga. Tapi, cobalah disempatkan. Di beberapa bulan itu, kita coba sempatkan, di beberapa, bulan libur, off ya, off ya. Setelah semester, kita coba magang di, NGO, seperti Terangi juga, itu tempat. Iya, itu deket kan, itu. Sayang nggak dimanfaatin. Iya, WCS, atau WWF, atau DCI, itu sebenarnya, mereka membutuhkan, darah-darah segar sebenarnya. Iya, sebenarnya mereka juga, apa sih, ya, mungkin pengalaman Edi kan, di bidang konservasi ini juga, network, bahwa, apa, ketika kita magang kan, itu juga kayak, kita kayak, kayak promosi kita di mereka. Betul, betul. Bener. Masuk, apa, radarnya mereka, gitu kan. Betul, dan ini, kalau kita hitung ya, selama, selama kuliah ya, selama kuliah, misalkan, kalau mau magang aja, di semester, lima ke atas ya, nah itu kan, kalau setiap liburan magang, udah banyak banget yang bisa. Banyak, betul. Misalkan, semester ini, libur semester ini, magang di, NGO mana, semester berikutnya di, NGO mana, itu, akan memperkaya, apa ya, wawasan, teman-teman juga, wawasan, yang, teman-teman yang butuh pengalaman, oh, seperti ini, dunia nyata, dan kita justru punya masukan, kita nanti mau penelitian apa, gitu kan. Betul, betul. Ya, itu kan sama kayak yang tadi ya, summer course ya, semakin, oh, udah pernah magang di sini, ke, apa, yang berikutnya kan, lebih mudah untuk diterima, gitu kan. Betul, betul. terus apa ya, terus memperbarui target atau capaian, nah ini, ini saya pribadi, setiap tahun punya target, jadi kayak, target ini yang membuat saya terus hidup, gitu kan, terus, oh ini mimpi saya di tahun ini, ini mimpi saya di tahun ini, berikutnya, ini nggak terutama, apa yang misalkan, oke, apa yang perlu di, perbaiki, berikutnya lagi, apa yang perlu, apa, oke, dicapai di tahun berikutnya, ini yang harus di, perbaiki dan harus dikembangkan, jadi, ini sebenarnya yang membuat, apa ya, saya pribadi terus, terus hidup, pikiran saya terus hidup, jadi ya, terus berkembang, ya, terinspirasi dari teman-teman juga, di 41, ada Danang juga, Danang dulu, dia membuat 100 target, 100 target, itu, itu juga cukup, menginspirasi saya juga, nah, dan itu sangat penting, untuk teman-teman, nah, ini, yang penting, cari mentor, mentor ini, mentor itu sangat penting, betul, bisa membuat jalan, lebih cepat, sampai saat ini pun, apa, nah, ini mentor ini penting, untuk kita bisa, apa, mencari, apa, mencari, masukan, mendapatkan masukan, mencari solusi, kita bertanya, kira-kira seperti ini, bagaimana, tentunya, kita mencari mentor, kita mencari mentor yang, apa, misalnya, kita bisa mendapat, pengalaman lah, mendapat masukan dari orang-orang, yang lebih berpengalaman dari kita, terutama di bidang kelautan, dan konservasi, misalkan, itu yang, saat ini, saya, apa, misalnya, pentingkan, dan tentunya, yang terakhir, rindu dan doa orang tua, ini yang, jauh lebih penting, dari semuanya, ya, penting semuanya, ya, ini, ininya ya, apa, itu dia, iya, wah, ini keren banget, ini udah banyak, tipsnya, ini yang terakhir, yang, apa, yang perlu di, share, ya, tiap, ini, dari pengalaman, Edi, dan memang, secara umum, ya, seperti ini, kita, ketika, saya sepakat, mulai sedini mungkin, kita tahu, kita mau, kemana, sehingga, kita bisa mempersiapkan, hal-hal tersebut, jangan sampai, lulus kita gelap, dunia kelautan, kayak apa ya, gitu ya, padahal kita punya, tiga, empat tahun kan, untuk mengenal, dunia kelautan, sebenarnya, ya nggak ya? Bener, Bang, kadang ada yang tersesat juga, di awal gitu kan, yaudah, pas proses tersesat itu, mencoba cari jalan yang bener, cari jalan perang, iya, jadi, yang satu lagi ya, mentor, karena, semua sih, sebenarnya, kita butuh, butuh mentor ini, karena, dia bisa jadi, gitu, dia, kalau kita lagi down, dia akan, menyemangati, kadang-kadang, apa, mentor juga punya, insight, yang lebih luas, gitu ya, atau, dia yang men-challenge, ide-ide kita, gitu kan, sebelum kita, apa, ke orang lain, misalnya, kayak gitu, jadi, ya memang ini, sesuatu yang, sesuatu yang penting, sebenarnya, ini, in general, mau dikerjaan, apapun, adanya mentor, ini, sangat penting, seperti itu, betul, 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 iya, iya, dan satu lainnya, ya, punya pasangan hidup, yang mendukung, sebenarnya, kurang satu lagi tuh, Ed, wah, iya, itu sudah, kalau itu kayak, di belakang layar, di belakang layar, iya, 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 itu, sangat-sangat penting, iya, 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 oke, dari kita sih, ini sudah banyak banget, insight, wawasan, yang disampaikan, dan ini, keren banget, pengalaman yang, apa, yang sudah, di-share oleh, Edi, untuk kita-kita semua, ya, mudah-mudahan ini, menginspirasi ya, dan, makin banyak, anak-anak muda, makin banyak, ya, sudah bilang, ya, orang Indonesia, yang, yang bangkit, yang, yang, ya, ada di kancah, internasional ya, kayak Edi, gitu ya, ya, punya peran yang, yang luar biasa, gitu, jadi, ketika ngomong manta, di dunia, ya, itu ada, ya, ada Edi di situ, gitu kan, atau, ya, Edi-Edi yang lain lah, kayak gitu. Terima kasih banyak, atas kesempatannya, untuk bisa, apa, sharing dengan teman-teman, semoga, sedikit dari saya ini, bisa menginspirasi, dan tentunya, saya terbuka, untuk, untuk teman-teman, kalau mau belajar, gitu. Nah, ini teman-teman yang mau belajar, nanti, ini kurang satu slide, nih. Apa, kontak, kontak, kontak. Oh, udah ada, email, udah ada. Email, udah ada. email Edi, berkomunikasi, ya, ya, mau bertanya tentang, apapun, terkait, ya, tadi, tentang, apa, bagaimana menjadi, apa, marine scientist, di bidang konservasi, gitu, atau tentang penelitian, pari, ya, manta, atau megafauna. Saya rasa Edi juga, nggak akan berhenti, di, di pari, ya, megafauna, it's way bigger than, pari manta, gitu ya, dan itu juga, ya, masih gelap lah, kalau di Indonesia. Ya, bener nggak? Ya, bener, Bang. Insya Allah akan, pastinya akan melebarkan sayap lah. Betul. Gitu, ya, ini salah satu setting stone lah. Manta ini, satu setting stone, untuk sesuatu yang lebih besar ke depannya. Oke, kalau dari itu, terima kasih ya, Ed, dan, Terima kasih banyak, Bang, ya. Mudah-mudahan, diskusi ini bisa, bermanfaat buat kita semua, dan, apa ya, ya, terima kasih buat waktunya.